Maka yang tahu itu berarti orang Orang Arab Orang Arab sekarang pun banyak tak tahu Ini bahasa-bahasa tua Zaman dulu Hatinya macam hati burung Maksudnya Orangnya bertawakkal Kenapa tawakkal Itu tak disebut hatinya macam hati burung Hati musang Hati musang itu selalu Diungkapkan untuk yang baik atau buruk Buruk Musang berbulu Bulu ayam Musang itu makanannya ayam Bagaimana biar supaya dia bisa makan ayam Maka diungkapkanlah Bakainya bulu ayam Maka ayam menyangka dia Ayam Padahal isinya Musang Itu pun ungkapan Sampai sekarang belum ada musang bubulu ayam Musang bulunya Ya bulu musang Itu ungkapan saja Kenapa disebut hatinya macam hati burung Karena binatang yang paling tinggi tingkat tawakkalnya burung Burung itu makanannya di laut Burung itu tinggalnya di pokok kayu di hutan Terbangnya di awan Makanannya di laut Bisa dia makan Terbang Ke bawah tak menjijak kakinya Ke atas tak ada tempat berpegang Itu maka disebut burung itu hatinya itu bertawakkal Ada burung yang tak terbang Burung entah Semua hidup tak pernah terbang Yang dimaksud sini adalah Burung Jadi burung itu burung Hewan makhluk ciptaan Allah yang luar biasa Tingkat tawakkalnya yang sangat tinggi Dan dari zaman dulu sampai sekarang Zaman Nabi Adam sampai sekarang Sejak zaman burung diciptakan sampai sekarang Burung tak perlu mencari makan Pakai alat lain Hanya dua saja Paruhnya Dengan Cakar Hanya dengan itu saja dia Burung Raja Wali Burung Elang Burung Nasar Burung Merpati Burung Raja Wadi Burung Elang Dari awan atas Turun dia ke bawah Mengambil Ikan di dalam Ular Lalu kemudian dia terbang balik Dibawanya ke sarang Dan pulang dia untuk anak-anak Di sarang Belum ada lagi burung yang terbang Mencari nafkah dengan Dengan senjata Dengan alat Tak ada Apalagi dengan ijazah palsu Tak ada Untuk mencari yang haram Begitulah Allah Ta'ala Mengasih Perumpamaan Ditangkaplah Seekor burung Raja Wali Dipasang kamera Tangkap mereka burung itu Jadi orang-orang barat itu ingin tahu Perjalanan ikan hiu Pergi mereka ke laut Ditembakkan kamera ke siripnya Jadi sampai dia mati Mereka bisa kontrol Dipasang GPS Kemana aja pergi ikan Burung pun begitu Dipasangkan Di kepaknya Atau di Kepalanya Kamera Seumur hidup mereka Dikontrol dari Pernah terlihat itu Di internet Lima benua Asia Afrika Eropa Amerika Australia Berkeliling burung Raja Wali Berkeliling Lima benua Ini dikelilinginya Dan setelah Dilihat Jejaknya Geraknya Semua Terbangnya itu Di atas Daratan Nidaratan Di sini aja dia Pas lautan ini Hanya cari makan aja Bisa Siapa yang memberi dia ilmu itu Dia tak punya akal Tapi dia punya insting Gharizah Sifat bawaan Untuk menyelamatkan diri Supaya tidak diterkam ikan hiu Supaya dia selamat Itu hanya ada pada Burung Waqilah Ada pendapat ulama yang mengatakan Kenapa disebut Hati burung Alasan pertama Karena tawakal Alasan yang kedua Qulubuhu Qulubuhu Merakiqah Hatinya Lembut Halus Hati burung itu Halus Rakiqah Khaifah Takut Minallah Mithlu Tair Alladhi Wa Aksar Al-hayawan Khawfan Wa Faza'an Ya khawfun Allaha Wa Ya'amadun As-salihat Binatang yang paling bertawakal Burung Dan binatang yang paling lembut Hatinya Burung Binatang yang paling takut Adalah Burung Itulah mengapa burung Dijadikan sebagai perumpamaan Karena ada tingkat kesamaan Dia itu Singa Mimbar Itu Apanya Yang disebut orang sebagai singa Itu apanya Singa Aswaja Kayak itu Bisa jadi karena suaranya Menggelegar Bisa jadi karena Argumentasi Dalil Raja hutan Biasanya disebut Singa Maka disebut Dia dek orang Sepakat semua manusia Di dunia ini Bahwa raja hutan Itu singa Orang Eropa Menyebutnya The Lion King Sudah nonton Kartonnya Lion King The Lion Singa Dimana-mana Raja-raja Memakai nama Singa Sebagai gelar raja Di Sumatera Utara Dipakai nama singa Siapa dia Si singa Manga raja Di bumi Melayu Juga dipakai nama singa Siapa dia Narasinya Raja Indragiri Raja tertua Di Riau Lebih tua Dari Siak Lebih tua Dari Pelawan Lebih tua Dari Riau Liga Sebelum Islam Datang Indragiri Pecah menjadi dua Sekarang Setelah merdeka Indonesia Indragiri Hulu Dan Indragiri Hilir Jadi binatang Selalu diambil Perumpamaan Licik Macam Kelinci Kalau Kalau berkawan Sama dia Hati-hati Jumpa dia Sama jumpa ular Bunuh dia dulu Baru ular Pernah tu dengar itu Itu macam mana Pak Sipulantu Oh Itu macam Belut masuk ke oli Bayangkan lah itu Belut masuk ke Oli Saking licik Binatang selalu Dijadikan sebagai Perumpamaan Kancil Binatang yang Selalu Semua binatang tu Tak ada yang akad nikah Semua binatang tu Berzina Tapi yang paling Banyak pasangannya Adalah Yang dijadikan Lambang Playboy Kelinci 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 Dijadikan sebagai Laki-laki yang Suka bermain-main Play Permainan Player Pemain Playing Permainan Laki-laki yang Buaya Binatang yang Paling setia Sampai mati Jadi kalau ibu Bilang buaya Ibu Tidak paham Tentang binatang Buaya itu Sampai mati Sampai mati Dia tidak Tidak pindah ke yang lain Binatang Ada yang lebih setia lagi Dari buaya Kalau hujan Turun Hujan turun Lalu kemudian Apa namanya Yang mengurumuni Hah Larong Begitu hujan Lalu turun Matalah larong Larong mengurumuni Lampu Lalu kemudian Mereka Sedang mencari Pasangan Untuk nikah Kawin Yang malam Tidak ketemu Pasangan Besok pagi Mati Jadi Tidak cepat Dapat pasangan Apalagi Ini Sudah mau Ramadan Orang Ramadan Dibangunkan Istrinya Masa bangun Pake mercon Tapi jangan Terlalu Gara-gara Cakap orang Lalu antum Menikah Antum Menikah Karena memang Sudah siap Bukan karena Cakap Orang Karena antum Tidak bisa hidup Karena modal Cakap Orang Punya Konsisten Punya pribadi Kuliah Kerja Bahagiakan Orang tua Nikah Tawakkal Metawakkilun Tawakkal Kepada Allah Takut Kepada Allah Jangan takut Sama cakap orang Hadis 78 Hadis 78 Al-Khamisu An-Jabir Dari Jabir Bin Abdillah Jabir Anak Abdullah Dia perang Bersama Nabi Kalau Nabi Ikut Dalam perang Itu Disebut dengan Ghazwah Kalau Nabi Tidak ikut Hanya mengirim Pasukan Namanya Sariah Nabi Perang Ikut Mereka Pergi Menuju Arah Nejet Zaman dulu Namanya Nejet Sekarang Nama kotanya Riyad Ibu kota Saudi Arabia Adalah Riyad 1000 km Dari Makkah Dulu disebut Nejet Ada nama Kota yang Berubah Dulu namanya Senapelan Sekarang Pekan Balu Pekan Balu Dulu namanya Senapelan Jadi nama Itu berubah Dulu namanya Fustad Sekarang Berubah Namanya Khair Al-Qahra Jadi nama Itu selalu Berubah Falamma Qafala Rasulullah Rasulullah S.A.W Setelah perang Qafala Pulang Pulang dari perang Qafala Ma'ahub Jabir Jabir pun Ikut pulang Fadrakat Humul Qailah Sampai Waktu Siang Waktu Zuhur Ada Tidur Siang Namanya Qailulah Tidur Siang Fi Wadin Di sebuah Lembah Kathiril Idahi Banyak Pokok Kayu Sampai Waktu Siang Panas Terik Mau Dilanjutkan Perjalanan Tak Sanggup Berhenti Cari Nampak Ada Lembah Bukit Bukit Yang Landai Di bawah Disebut Lembah Biasanya Tumbuh Pokok Pokok Kurma Di situ Kokok Kayu Tambatkan Unta Kuda Baring Di bawah Pokok Kayu Apa Namanya Qailulah Jadi Pondok Tahfiz Quran Di Sudan Saya Pergi Kesana Saya Tengok Jadwal Bangun Subuh Tahajud Sholat Subuh Ada Jadwal Tidur Siang Sekolah Di Indonesia Ada Jadwal Tidur Siang Jadi Rupanya Untuk Menangkap Al-Quran Itu Perlu Kecerdasan Maka Dibuat Tidur Siang Tidur Yang Paling Bagus Tidur Sebelum Zuhur Atau Sesudah Zuhur Satu Jam Atau Setengah Jam Dan Tidur Malam Habis Isya Itulah Tidur Yang Paling Berkualitas Sekarang Orang Siang Tak Bisa Tidur Karena Dari Mulai Masuk Kerja Berangkat Sebelum Subuh Kota Besar Karena Takut Macet Terlambat Nanti Masuk Kerja Berangkat Dari Rumah Jam Empat Sampai Di kantor Jam Tujuh Upacara Senam Pagi Masuk Pulang Jam Lima Lalu Kemudian Macet Lagi Sampai Rumah Jam Lapan Habis Itu Megang Handphone Orang Yang Megang Handphone Tidurnya Hilang Kena Radiasi Asik Megang Handphone Sampai Jam Sebelas Jam Dua Ya Habis itu Barulah Dia Tidur Subuh Tak Sholat Subuh Karena Sebelum Subuh Sudah Berangkat Zuhur Tak Sholat Zuhur Karena Rapat Asar Tak Sholat Asar Karena Itu Ini Meeting Segala Macam Maghrib Pun Tidak Tidak Akhirnya Balik Ke rumah Pun Tak Sholat Insya Kalau Sholat Waduh Tak Sempat Sibuk Puasa Waduh Saya Kena Maaf Sudah Berapa Sekian Ditanya Air Raya Gimana Oh Saya Ini Muslim Begitulah Keadaan Jadi Semalam Dapat Saya Video Entah Di Youtube Entah Di Instagram Tentang Kursi Di Sekolah Di Eropa Kursinya Begini Mejanya Nyambung Dan Bisa Di Setel Ada Setelannya Nanti Meja Ini Maju Kedepan Kursi Ini Macam Kursi Pangkas Kebelakang Gunanya Untuk Apa Tidur Siang Yang Punya Kursi Macam Ini Sekolah Orang Tak Islam Yang Mengamalkan Sekolah Tidur Siang Ini Orang Orang Kapir Orang Yang Ingkar Dengan Nabi Muhammad Tapi Ajaran Nabi Itu Di Ikuti Jadi Mereka Sebetulnya Tinggal Syahadat Asyadu An La Ilaha Ill Allah Asyadu An Muhammad Rasul Nabi Ditambatkannya Untanya Kudanya Dia pun Turun Maka orang pun Bepencar Tadi waktu pasukan Tadi Besatu Sampai Di lembah Bepencar Kenapa Mereka Bepencar Karena Mencari Tempat Tempat Tidur 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 Di atas Pasir Kepanasan Pokok Kayu Sana Kau 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 Yastazil Mencari Naungan Bishajar Di bawah Pokok Kayu Nabi Turun Di bawah Salah Satu Pohon Rimbun Disangkutkannya Pedang Lalu Kemudian Kami pun Tidur Tambatkan Hewan Sangkutkan Pedang Tidur Tiba-tiba Rasulullah Tiba-tiba Nabi Manggil Mari Kemari Kata Nabi Rupanya Di samping Nabi Ada Arab Badui Ada Yang Mengatakan Nama Arab Badui Itu Gauras Ada Yang Mengatakan Nama Arab Badui Itu Yang Biasa Diceritakan Ustaz Penceramah Do'sur K.H.Z. Zaidun MZ Rahimahullah Ada Bercerita Tentang Do'sur Faqala Nabi Berkata Inna Hatha Ini Arab Badui Ini Ikhtarata Alaya Saifi Wa Ana Naib Di Ambitnya Pedangku Waktu Aku Sedang Tidur Fa Istai Qastu Lalu Aku Terbang Wa Hua Fiyadihi Sultan Dia Sedang Mencabut Pedang Itu Dalam Keadaan Ter Hulus Lalu Lalu Kemudian Dia Bertanya Ya Muhammad Sekarang Semua Sahabat Kau Tidur Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Engkau Dari Aku Pedangmu Sekarang Sama Aku Apa Jawab Nabi Tiga Kali Allah 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 Jatuh Pedang Nabi Tak Menghukum Dia Wajah Lalu Dia pun Kemudian Duduk Muttafaqun Alayhi Hadis ini Muttafaqun Alayhi Apa Artinya Ada Dalam Sahih Al-Bukhari Ada Dalam Sahih Muslim Kita Baca Satu Riwayat Lagi Mirip Kisahnya Beda Redaksinya Dalam Riwayat Lain Jabir Juga Yang Meriwayatkan Kami Bersama Rasulullah S.W. Nama Tempatnya Zatir Rika Itulah Perlunya Membaca Hadis Banyak Banyak Karena Ada Satu Hadis Riwayatnya Singkat Satu Hadis Riwayatnya Detail Apa Beda Hadis Yang Pertama Dengan Hadis Yang Kedua Hadis Yang Pertama Hanya Menyebut Satu Lembah Tak Disebut Namanya Hadis Yang Kedua Disebutkan Nama Lembahnya Zatir Riqah S.W. F.A. Iza Atayna Ala Sajaratin Kami Datang Kepokok Kayu Zalilatin Pokok Kayu Yang Bisa Menaungi Bahasa Kitanya Pokok Kayu Yang Rim Tarakna Hali Rasulullah Kami Tinggalkan Pokok Kayu Itu Untuk Rasulullah Tengok Bagaimana Khidmah Mereka Kena Sampai Di Lembah Cari Mana Pokok Kayu Yang Paling Lebar Cabang Sekarang Orang Belomba Mencari Pokok Kayu Yang Batang Tinggi Tapi Cabang Bisa Lebar Pokok Kayu Yang Banyak Ditanam Ketapang Kalau Besar Daunnya Ketapang Kalau Kecil Ketapang Cina Bambu Yang Besar Kalau Bambu Itu Kecil Sebut Dengan Bambu Cina Kenapa Yang Kecil Kecil Disebut Cina Petai Besar Kalau Petai Kecil Sebut Petai Cina Kenapa Semua Yang Kecil Disebut Cina Tak Tahu Kita Tahap Alas Tahap Cina Itu Kecil Yang Jelas Matanya Kecil Ditinggalkan Mereka Rasulullah Carikan Pohon Yang Limbun Rasulullah Engkau Disini Kami Biarlah Kesana Begitu Orang Dulu Ke Nabi Orang Sekarang Enggak Mana Yang Kira Kira Hiduplah Nabi Sekarang Mana Yang Besar Disitu Dia Carilah Sendiri Tempat Lain Namanya Khidmah Berkhidmah Rasulullah Faja Rajulun Minal Mushrikin Datang Seorang Laki-laki Dari Kalangan Mushrik Wasaifu Rasulillah Pendang Rasulullah S.W. Muallak Muallak Tergantung Bis syajarah Di pokok Kayu Faktaratahu Diambil Fakala Dia Berkata Takhafuni Bukanya Pedang Apa kata Dia ke Nabi Takhafuni Takut Kau Sama Aku Alah Kata Nabi Alah Aku Tak Takut Alah Kata Si Mushrik Dok Faham Yang Menau Kam Ini Apa Yang Menjaga Engkau Kalau Tancapkan Pedang Ini Jantung Kalau Kutopas Leher Kata Nabi Allah Sekarang Riwayat Ketiga Tengok Hafalan Tengoklah Hebatnya Hafalan Imam Nawal Dalam Riwayat Abu Bakar Ismaili Dalam Sahihnya Siapa Yang Menjaga Engkau Siapa Yang Memelihara Engkau Kata Nabi Allah Jatuh Pedang Itu Dari Tangannya Dari Tangan Sedok Ketika Pedang Itu Jatuh Lalu Pedang Itu Diambil Rasulullah Nabi Mengambil Pedang Itu Di Balik Nabi Sekarang Kata Nabi Sekarang Aku Megang Pedang Sekarang Kalau Aku Bunuh Kau Siapa Yang Menjaga Siapa Yang Mencegah Siapa Apa Kata Si Do't Kun Khaira Akhirin Jangan Jangan Balas Jangan Hukum Aku Jangan Balas Naafkanlah Aku Jadi Menunjukkan Bahwa Orang Beriman Itu Tak Ada Takutnya Dan Puncak Dari Keterdesakannya Adalah Allah Antum Kalau Sudang Takut Cemas Apa Yang Antum Ingat Allah Bagus Ada Orang Kalau Cemas Ingat Dia Rekening Bank Ingat Dia Banking Allah Cepat Balik Allah Orang Orang Yang Di Pesawat Itu Kalau Pesawat Turbulensi Walaupun Dia Tak Sembayang Walaupun Dia Tak Puasa Walaupun Dia Sekuler Walaupun Dia Liberal Kalau Udah Diumumkan Ditengoknya Semua Pramugari Pramugara Udah Duduk Udah Diam Semuanya Pasti Semuanya Akan Berkata Allah Black Box Kotak Hitam Merekam Semua Percakapan Dan Kalau Pesawat Meletup Dia Tak Meletup Itu Yang Dicari Orang Untuk Merekam Apa Yang Terjadi Di Pesawat Dan Semua Pesawat Yang Penumpang Yang Muslim Berteriak Allah Terteriak Tak Terteriak Yang Lain Maka Slogan Slogan Yang Lain Yang Diteriak Orang Sekarang Itu Ketika Dia Hidup Setelah Dia Mati Yang Terakhir Diucapkannya Adalah Allahu Akbar Allahu Akbar Ada pun Orang Yang Tak Betuhan Hanya Minta Kepada Belas Kasihan Manusia Nabi Berkata Ke dia Tashhadu Alla Ilaha Illallah Wa Anni Rasulullah Mau Kau Bersyahadat Tiada Tuhan Selain Allah Dan Aku Ini Kau Aku Sebagai Rasulullah Apa Kata Dia Tak Tak Mau Dia Masuk Islam Tapi Aku Berjanji Aku Berjanji Tak Akan Memerangi Engkau Rupanya Dia Kepala Su Tak Kubawa Anak Buah Untuk Memerangi Engkau Wala Akuna Ma'a Kaumin Yukatilunaka Dan Aku Tidak Akan Beraliansi Kepada Kaum Yang Memerangi Engkau Fakhalla Sabila Dia Dilepaskan Nabi Sekarang Kalau ada Orang Ngatakan Nabi Perang Bawa Pedang Siapa Yang Tak Masuk Islam Pancong Kepalanya Bagaimana Untuk Membatahnya Kami Sudah Baca Hadisnya Kurang Hebat Apalagi Do'sur Memancung Nabi Tapi Kita Pekat Pedang Di Tangan Nabi Dan Nabi Tawarkan Dia Bersyahadat Dia Tak Mau Apa Dipancung Nabi Kepalanya Untuk Potol Tunjukkan Do'sur Hadisnya Hadis Soal Tiga Riwayat Didatangkan Oleh Imam Menawar Fahata Ashabaku Lalu Pulang Do'sur Ke Kampungnya Dan Dia Berkata Jiktukum Aku Baru Saja Datang Tadi Min Indi Dari Orang Siapa Dia Khairin Nas Sebaik Baik Orang Siapa Yang Dimaksudnya Sebaik Manusia Nabi Dan Yang Pulang Itu Adalah Serugi Ruginya Manusia Siapa Serugi Manusia Duk Jumpa Dengan Nabi Menengok Mujizat Nabi Mendengar Tak Masuk Islam Menyesalnya Dia Kenapalah Tak Kita Yang Di Zaman Nabi Itu Banyak Orang Sekarang Baca Siroh Kenapa Tidak Saya Kalau Kau Hidup Zaman Nabi Kau Ikut Abu Lahab Abu Jahal Allah Tahu Makanya Dikirimkannya Kau Sekarang Kita Dengan Duk Sur Siapa Tua Sama Waktu Di Alam Arwah Di Alam Ruh Saya Ruh Antum Ruh Ayah Saya Ruh Ayah Antum Ruh Atuk Saya Ruh Atuk Antum Ruh Abu Lahab Ruh Abu Jahal Sama 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 Di Alam Alam Ruh Tak Ada Tua Tidak Ada Muda Sama Sama Lalu Kemudian Kapan Dia Dikirimkan Ke Alam Rahim Itu Antara Antara Anak Pertama Dengan Anak Nomor 12 Itu Di Alam Ruh Sama Makanya Antum Kalau KKN Diminta Kata Sambutan Di Depan Antum Marder Bupati Gubernur Kepala Desa Antum Jadi MC Antum Tak 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 Orang Yang Di Depan Antum Semuanya Sama Tapi Cukup Itu Dalam Pikiran Antum Aja Dalam Mindset Antum Jangan Antum Cakapkan Pak Bupati Pak Gubernur Kita Ini Sama Semua Sembayanya Kita Kalian Cuman Medan Menang Dulu Lahir Rajanya Kalian Kalau Sama Kita Lahir Belum Tentu Jadi Tak Bisa Dalam Mindset Dalam Pikiran Antum Antara Abu Lahab Dengan Kita Sama Ruh Cuman Dia Diturunkan Di Zaman Nabi Kita Turun Sekarang Antara Saya Dengan Anak Saya Sama Ruh Ditakdirkan Allah Saya Jadi Ayah Dia Jadi Anak Tapi Jangan Ini Logika Ini Nanti Bawa Pulang Ke Rumah Pas Nasihati Ayah Itu Kenapa Ayah Kita Subaya Dulu Dari Dari Setelah Dijelaskan Baru Kosa Kata Kosa Kata Yang Susah Ada Terjemah Tapi Pakai Bahasa Arab Juga Sinonim Kauluhu Bunyi Kata Kofala Ay Artinya Roja'ah Kofala Artinya Roja'ah Pulang Dari kata Kofala Inilah Kafilah Kafilah Kelompok Gerombolan Orang Yang Pulang Itu Adalah Kafilah Kafilah Kalau Kabilah Kabilah Suku Kalau Kafilah Kelompok Musabah Kautilawati Al-Quran Pawai Ta'aruh Berikutnya Kami Panggilkan Kafilah Dari Kabupaten Kampar Itu Dari Bahasa Arab Kafilah Dari Kata Kofal Isa'idahu Asyajar Alladhi Lahu Syaukun Isa'idah Artinya Pokok Kayu Yang Punya Duri Pokok Kayu Ada Duri Duri Enggak Kaktus Tak Pokok Kayu Pokok Kayu Ini Yang Dia Berbatang Di Dalam Kaktus Tak Ada Batang Maka Pokok Kaktus Dengan Pokok Pisang Tidak Disebut Pokok Kayu Pisang Itu Maksud Digolongkan Kedalam Rumputan Karena Tak Berbatang Pokok Kayu Dia Berbatang Kalau Dipotong Ada Batang Itu Syajar Berduri Dia Namanya Itulah Kayanya Bahasa Arab Kalau Tak Berbatang Us Umar Umar Bin Khattab Radiyallahu An Sami Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Saya Mendengar Nabi Bersabda Laut Laut Anakum Tatawakkaluna Ala Allah Kalau Kalian Benar-benar Tawakkal Kepada Allah Haqqa Tawakkulih Sampai Pada Hakikat Tawakkal La Razakakum Kamu Diberi Rezqi Kama Yerzuku Taira Sebagaimana Allah Mengasih Rezqi Kepada Taira Taira Artinya Burung Kalau Kamu Betul-betul Betawakkal Kepada Allah Kamu Dapat Rezqi Macam Rezqi Burung Macam Mana Burung Tardu Khimason Pergi Pagi Terbang Dalam Keadaan Khimason Perutnya Kosong Wataruh Ubitanan Pulangnya Malam Petang Dalam Keadaan Perut Burish Ini Pagi Terbit Matahari Burung Keluar Dari Sarang Terbang Status Hadis Hadith Hassan Maknahu Maknanya Tadhabu Awalan Nahari Khimason Pada Awal Hari Pagi Pagi Setelah Terbit Matahari Dia Terbang Perutnya Kosong Ay Mamir Tal Butuni Minal Ju' Perutnya Kosong Kelaparan Watarji'u Akhiran Nahari Dan Dia Pulang Di Petang Hari Bitanan Dalam Keadaan Perutnya Ay Mumtali Atal Butun Perutnya Penuh Berisi Kalau Perutnya Tak Berusaha Coba Tengok Nabi Mengumpamakan Tawakal Itu Seperti Burung Apakah Burung Hanya Diam Menunggu Rezki Pergi Dia Pagi Terbang Pernah Burung Waktu Pagi Berpikir Kira-kira Kalau Terbang Nanti Dapat Enggak Enggak Dia Dengan Dua Modal Paruh Sayap Ceker Dia Terbang Dia Tengok Kebawah Ada Ikan Dia Tengok Kebawah Ada Cacing Dia Tengok Kebawah Ada Kodok Dia Tengok Kebawah Ada Cebong Dia Tengok Kebawah Ada Kelinci Dia Tengok Kebawah Ada Dia Tarik Dia Cabik-cabik Dia Ambil Dia Makan Ada Burung Ini Yang Buas Burung Yang Buas Haram Elang Raja Wali Haram Burung Merpati Halal Kenapa Dia Halal Kenapa Yang Ini Haram Karena Yang Buas Ini Sifat Buruk Harimau Singa Sifat Buruk Kullizina Bin Kalau Dia Binatang Yang Di Darat Dia Bertaring Kalau Dia Terbang Yang Memakai Cekernya Untuk Makan Makanya Burung Raja Wali Dengan Burung Elang Burung Nasar Burung Hantu Tak Dimakan Kenapa Karena Dia Mencabik Cabik Setelah Dapatnya Ikan Dapatnya Cabik Cabik Beda Sama Burung Yang Halal Burung Yang Halal Ini Tidak Dipakai Untuk Mencabik Dia Hanya Pakai Parung Nanti Antum Tengok Burung Tengok Antum Burung Dia Tak Pakai Ini Hanya Itu Hal Dia Tengok Juga Lompatnya Kalau Dia Berjalan Dia Macam Ayam Tapi Kalau Dia Melompat Macam Kata Tengok Sifat Macam Mana Pak Ustadz Kalau Dia Mencabik Tapi Berjalan Mencabik Aram Karena Dia Mencabik Burung Yang Halal Itu Tak Mencabik Itu Dilihat Dari Aspek Fikih Tapi Kalau Dilihat Dari Aspek Psikologis Filosofis Ini Membantah Orang Yang Mengatakan Islam Hanya Duduk Berpangku Tangan Karena Burung Terbang Dan Dia Tak Berpikir Nanti Dapat Apa Mau Pergi Kemana Yang Penting Alam Terkembang Mesti Dari Pagi Sampai Petang Jadi Kalau Ada Orang Yang Tidak Mencari Rezeki Hanya Duduk Berpangku Tangan Berarti Lebih Hina Lebih Bodoh Lebih Jahil Daripada Burung Mereka Lebih Hina Daripada Binatang An Binatang Ternak Bulkum Adol Burung Merpati Tak Kalian Kasih Makan Dia Tetap Akan Terbang Mencari Jagung Mencari Padi Mencari Nanti Petang Dia Akan Pulang Dalam Keadaan Perut Kenyap Tahu Dia Dimana Letak Sarang Kami Di kampung Banyak Burung Merpati Di Rumah Mak Saya Memelihara Burung Merpati Caranya Biar Dia Tak Terbang Ikat Aja Pakai Sayap Nampak Saya Mengikat Sayap Benang Pakai Tali Biar Supaya Dia Tak Bisa Berkepak Letakkan Di sarang Di atas Kasih Padi Kasih Beras Seminggu Jumat Ini ke Jumat Habis itu Gunting Lepas Terbang Tapi petang Nanti Balik Manusia Diikat Ini mulai Besok Mulai nanti Malam Diikat Nampak Petang Nanti Anak Bulan Nanti Malam Mulai Diikat Ke Masjid Untuk Tara Tarawih 30 malam Diikat Dengan Tarawih 10 malam Terakhir Diikat Dengan E Tiga Malam Kedua Idul Fitri Ilang Jadi Lebih hebat Manusia Apa burung 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 Beu Tuan Kasih Aja Dia Ulat Pisang Daun Pisang Yang Begulung Ada Ulat Di Dalam Dulu Begitulah Cara Mencari Untuk Makan Jala Sama Beu Buka Kasih Dia Pisang Burung Beu Makannya Pisang Kasih Pisang Apa Yang Kita Bilang Diikut Walaupun Sore Dia Tetap Ikut Cakap Tuan Selamat Pagi Selamat Pagi Padahal Jam 5 Begitulah Taatnya Dia Kepada Tuan Padahal Cuma Dikasih Pisang Manusia Dikasih Mata Dikasih Hati Dikasih Akal Dikasih Rumah Dikasih Bini Dikasih Kendaraan Melawan Allah Jadi Kalau begitu Lebih Hebat Burung Kepada Tuhannya Atau Lebih Manusia Kepada Tuhannya Lebih Setia Lagi Burung Kepada Itu Itu Karena Kebetulan Burung Kalau Mau Dicari Winatang Yang Lebih Setia Lebih Hebat Lagi Daripada Burung Anjing Akannya Disebutkan Anjing Sampai Empat Kali Dalam Satu Ayat Dalam Surat Al-Kahfi Anak Muda Di Dalam Gua Anjing Di Depan Menjulurkan Tangan Setia Padahal Bukan Dikasih Daging Tulang Dikasih Manusia Dikasih Daging Hewan Kurban Dua Plastik Pula Harap Mau datang Ke masjid Kenapa Kalian Kasih Dia Daging Kurban Harapannya Sebenarnya Datang Ke masjid Udah Berapa Kali Kalian Kasih Udah Ada 40 Tahun Begitulah Manusia Allah Masih Sayang Sama Manusia Itu Hadis Terakhir Rabu Depan Kita Tetap Masuk Oh 5 0 Rabu Pertama Nanti Baru Tetap Kemusin April Kita Cukupkan Sampai Hadis 79 Bila